Rahasia Kereta Alfa Silahkan Aku sudah menunggumu, Kei? Aku harus memperkenalkan diri. Salam pembuka. Namaku Stella. Halo, Stella. Senang bisa bertemu denganmu lagi. Aku membaca bintang di langit malam untuk memprediksi masa depan. Oh, jika kau bisa melihat masa depan, apa itu berarti kau bisa melihat apakah aku akan menyelesaikan rel kereta antarbenua? Begini, itu sepenuhnya terserah padamu. Aku hanya mendengarkan apa yang dikatakan bintang-bintang. Oh. Oh, walaupun kau tidak tahu aku berhasil atau tidak, bisakah setidaknya kau memberitahuku jika aku menuju ke arah yang benar? Aku rasa sekarang, akhirnya kau sudah siap untuk mendengarkan ramalanku. Duduklah di sini. Aku akan tunjukkan bintang-bintang padamu. Kei, pernahkah kau memikirkan berapa banyak benua yang menunggu kita untuk menjangkau mereka? Oh. Semua bintang yang bersinar di langit adalah wilayah di dunia kereta. Oh, benarkah? Semua bintang itu? Uhum. Saat kau menghubungkan semua benua, kau bisa mencapai semua bintang. Lihat. Lihat semua bintang di bola kristal ini. Saat kau menghubungkan bintang, maka kau akan membentuk rasi bintang. Setiap rasi bintang memiliki cerita tersendiri. Pernah ada kereta api yang menghubungkan semua bintang dan menciptakan legenda. Kami memanggilnya kereta alfa. Oh, kereta alfa. Dia kereta yang sangat kuat, yang memiliki sumber energi tidak terbatas. Dia bisa menghubungkan semua bintang, menghubungkan semua kereta sebagai satu kesatuan. Kereta alfa ini, di mana dia sekarang? Dia hancur berkeping-keping dan menyebar ke seluruh alam semesta. Oh, apa yang terjadi padanya? Aku sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bintang yang mengambil hidupnya terhisap ke dalam lubang hitam dan menghilang, tanpa jejak selamanya. Sebentar lagi, kegelapan akan menyerang. Kay, mungkin kau akan kehilangan sesuatu yang berharga. Apa? Setelah itu, hanya kegelapan yang akan tetap ada di dunia kita. Lalu, apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya bisa bilang, kau harus tetap kuat di masa yang akan datang. Maka kau dan teman-temanmu akan binasa. Tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Hmm, jadi, Stella bilang apa padamu? Ah, dia bilang bintang-bintang semuanya terhubung dengan kereta alfa. Benar. Dia adalah kereta legenda yang bisa menarik semua kereta secara bersamaan, Kai. Ah, apa menurutmu legenda itu benar? Hmm, ya, itu benar. Tapi, bagaimana kau tahu? Karena kargo yang terputus dari kereta alfa mendarat di sini, di wilayah V. Apa? Stella, terowongan kemonten plasta tertutup. Apa yang terjadi? Oh, bintang-bintang gagal terhubung. Jadi, rencana kereta api antar benua gagal? Hah? Apa itu? Tidak. Bintang Kai telah jatuh. Aku tidak percaya ini. Bintang Kai? Apa itu? Apa yang kau lihat? Apa itu? Apakah itu bintang? Itu bukan bintang. Apa itu? Memuji ke arah sini. Awas! Awas! Ah! 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 Itu adalah kargo dari kereta Alfa. Benar. Ada aliran energi yang kuat berasal dari kargo itu. Wow, jumlah energinya sangat besar. Ini di luar jalur kereta api, tapi energinya masih besar. Benar, energi yang berasal dari kargo itu. Kami bisa bertahan hidup setelah kami dimatikan dari Fontaine Plaza. Jadi maksudmu, satu kargo punya energi yang cukup untuk mempertahankan seluruh area? Itu benar. Dengan menggunakan kekuatannya, maka kau bisa dengan mudah menyelesaikan real kereta antarbenua. Jadi kereta api antarbenua bisa terwujud? Apa ini? Aku sudah bisa menegis. Jangan berdiri. Dijarakkan! Ken, apakah kau baik-baik saja? Aku rasa kita tidak bisa menyelesaikan sekarang. Wow, dari mana kekuatan itu berasal? Energi dalam kargo kereta Alfa. Aku bersumpah untuk menjadikannya milikku. Sekarang aku tahu kenapa, Aduh, jadi sangat kejam. Aku, aku di mana? Aku tidak bisa melihat apapun. Apa itu? Mau ikut denganku? Lihat ini. Banyak dari kalian telah berkumpul di sini. Itu luar biasa. Tidakkah kalian berpikir begitu? Sekarang, ayo pergi! Semuanya, ayo kita segera pergi. Duk berbicara dengan pikirannya. Selamat pagi semuanya. Kek! Jeffrey telah meninggalkan pesat. Memintamu untuk datang ke Fontaine Plaza. Benarkah? Ada apa ya? Haruskah aku mempersiapkan peluncuran? Peluncuran? Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo! Terima kasih. Ha! Rihadze Nieckup pada hari ini. Itu s eldak ditutup di sini. Ah, ha, ha. Kei! hunting yang banyak. Apa yang berjadi? Kalian semua terima kasih. Bagi! 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 Jeffrey, apakah kau sudah mengetahui ada apa dengan itu? Oke. Victor, Alf, dan Doug. Kita harus mencoba memperbaiki Du. Oh, memperbaiki dia? Oh, kau tidak bermaksud... Ya, itu benar. Rila kuduk yang sangat aneh telah disebabkan oleh virus. Oh. Oh, itulah sebabnya duk bertindak sangat aneh. Mesin duk telah terinfeksi oleh virus. Untuk membersihkannya, ku rasa aku harus masuk ke dalam sistem duk. Jadi kau ingin kami masuk seperti yang kami lakukan terakhir kali? Mm-hmm. Itu benar. Maksudmu kau ingin kami masuk ke dalam api? Tidakkah itu berbahaya? Aku tidak tahu apa itu akan berhasil. Tapi kalau kau bisa membahas mi virusnya, duk akan kembali menjadi normal. Peggy! Hmm? Kay, bagaimana menurutmu? Hmm? Jika ada kesempatan sekecil apapun, duk menjadi lebih baik, maka kita harus coba. Hmm? Kay, tapi duk memencimu. Kau tidak tahu apa yang akan dilakukannya setelah menjadi lebih baik. Dunia kereta sekarang sedang kekurangan energi. Hmm. Itu sebabnya kita mengalami begitu banyak kejadian aneh. Hmm. Jika kita tidak membuka terowongan baru, kita akan selalu hidup dalam ketakutan. Tapi aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Aku butuh bantuan duk. Hmm. Kay, apakah hanya itu alasannya? Masih ada lagi. Duk adalah teman kita, Jeffrey. Hmm? Kay? Kay? Apakah kalian semua akan ikut denganku? Tentu saja, Kay. Apakah aku punya pilihan? Kemanapun Kay pergi, aku pun akan pergi. Hmm. Hmm. Terima kasih semuanya. Hmm. Apa kalian semua siap? Hmm. Hmm. Jadi, setelah kita tertidur, kita bisa masuk ke memori duk, kan Sally? Ini bukan pertama kalinya kami melakukan ini. Jadi kau jangan khawatir, Victor. Hmm. Kau tahu? Aku rasa aku tidak akan bisa tidur. Oh. Jangan khawatirkan itu. Aku akan mengurusnya. Apa? Tidak tunggu. Oh. Oh. Hmm. Oh. Oke, kami siap untuk masuk ke sistem duk. Kalian harus bergerak cepat. Oke, mengerti. Oke, semoga beruntung semuanya. Oke, kita mulai. Duh, apa yang sedang terjadi di dalam otakmu ini? Hah? Kay! Duck! Hah? Apa semua ini? Sally, sekarang kami sudah ada di sini. Ya, aku tahu. Apa yang kalian lihat? Tembok besar dan sebuah terowongan. Virus itu pasti ada di suatu tempat di dalam memori duck. Mungkin di bagian terdalam dari mesin duck. Baiklah, haruskah kita masuk? Baiklah. Hati-hati, kawan. Oke. Duh. Kay, tunggu. Tidak apa-apa. Ini hanya gambaran, Alf. Gambar memori duck. Dia tidak bisa melihat kita. Untuk menghubungkan trail kereta api antarbenua, Kay akan membutuhkan bantuan. Dia membutuhkanku di belakangnya. Di belakang. Aku juga ingin berada di depan. Tidak. Ini bukan saatnya berpikir seperti itu. Kayla yang punya mesin magnet. Dia adalah pemimpin kami. Aku harus menerimanya. Duh. Jadi begitulah cara kau melihatnya. Apa yang dia lakukan sekarang? Duk telah menghilang. Program telah pindah ke level berikutnya. Kita harus menemukan virusnya sebelum terlambat. Baiklah. Coba aku lihat ya. Sebentar lagi kita akan memiliki peta seluruh area. Aku merasa tidak enak mengintip ke dalam pikiran, ya. Hmm. Aku rasa sekarang bukan waktunya untuk membahasnya. Hmm. 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 Tempat ini benar-benar rumit, ya. Menemukan virus itu ternyata tidak mudah. Duh. Sekarang kita bisa melihat bagaimana pikirannya. Apa itu? Apakah itu virus? Itu monster yang diciptakan oleh virus. Pasti ada lebih banyak lagi virus di sana. Kalian harus singkirkan semuanya. Baik. Oke. LUNCURKAN KAUAN Gai, awas. Terima kasih. Hal-hal ini. Kenapa mereka sangat membenciku? Itu juga yang ingin ku ketahui. Duk itu, pendiam. Dia tidak suka bekerja dengan orang lain. Tapi, dia tidak membenci, Kay. Kau benar. Sekarang aku ingat. Dia memang selalu bicara kasar. Tapi, dia tidak membenci siapapun. Tapi, tiba-tiba dia berubah pada hari pembuatan rel kereta antarpenua. Kalian akan temukan jawabannya di memori, Duk. Sally, kurasa kita sudah semakin dekat dengan virus. Sistem Duk menjadi tidak stabil. Kawan-kawan, kalian harus cepat. Ayo berantakan. Ayo berangkat. Ayo berangkat. Sesi latihan terakhir sangat sulit. Itu latihan yang bagus. Besok adalah pembukaan raya kereta api antarpenua. Kau harus memeriksa sistemmu. Jangan khawatir. Dengan mesin magnet, Kay. Kita bisa membuka terowongan apapun. Apa kau iri? Ya, jika aku bilang tidak, maka aku berbohong. Tapi, Kay adalah pemimpin kami. Aku bangga bisa bekerjasama dengannya. Dengan Kay. Tapi, ini terjadi sebelum upacara pembukaan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton! 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 Okay, tapi jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! terima kasih telah 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 menonton! Lain kali, aku akan membuatkan sesuatu yang spesial untuk Duke. Baiklah, aku yakin mereka semua berterima kasih padamu, Duke. Aku tidak peduli tentang itu. Ngomong-ngomong, apa kau tidak lelah? Kau kan tidak tidur sepanjang malam. Tidak sama sekali. Sebenarnya aku merasa jauh lebih berenergi dari sebelumnya. Aku akan berlari duluan. Lihat apakah kau bisa mengikuti. Ada yang tidak beres. Tunggu, Gei! Ruang waktu, ayat. Gei, berhenti! Kau terlalu cepat! Tidak bisa mengikuti, ya? Dia bertambah cepat dan semakin cepat. Oh! Se-li, Se-li! Hei, Gei! Habis, kita mencoba! Gei! Ah! 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 Kei! Kei! Ah! Ah! Apa yang kau lakukan? Menjadi cepat tidak berarti apapun, jika kau tidak bisa mengontrol mesinmu. Ah! 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 Kay, kau harus berhenti sekarang. Tidak apa-apa. Aku sangat senang saat aku sedang berlari. Ya, Kay selalu berlatih seperti ini, Duke. Kay, ini GeForce Bom Nano yang kau inginkan. Hebat. Muat mereka. Becky! Becky! Ini lagi! Apa itu, Kay? Awas semuanya! Kay, sepertinya penuh dengan energi. Kurasa dia meningkat banyak saat dia melawan virusmu. Mesin yang kuat sulit dikendalikan. Ya, aku tidak melihat ada yang tidak normal selama pemeriksaan. Dia terlalu cepat. Pada tingkatan ini, dia bisa terjebak di terowongan waktu. Terowongan waktu? Aku tidak pernah dengar itu. Mungkin kau hanya cemburu karena Kay menjadi kereta yang lebih cepat dan lebih kuat darimu. Duk, kau tahu kan? Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menerimamu lagi. Kau mengerti kan? Becky! 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 Ayo, berhentilah. Jangan duduk. Becky! 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 LORONG WAKTU LORONG WAKTU Kay! Apa kau baik-baik saja? Kau sudah terlalu membaksakan mesinmu. Oh, itu. Aku baik-baik saja. Duke ingin bicara denganmu. Hmm? Benarkah? Kay? Duke? Mesinmu tidak stabil sekarang. Kau membutuhkan latihan khusus. Aku akan segera selesai. Jadi tunggu aku. Hmm. Ya, itu lurus ke depan. Hmm. Seharusnya dia tahu kalau aku tidak suka menunggu. Mungkin aku harus pergi dan mencari hidup. Kay? Kenapa kau tidak menunggu seperti apa yang dikatakannya? Lebih cepat menemukannya lebih baik. Ayo pergi. Lanjut! Ayo, ayo, ayo! Ayo, 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 ayo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kenapa kalian diam saja? Victor! Itu aneh. Alf! Dark! Dark! Apa itu tadi? Alf! Alf! Jeffrey! Victor! Apa yang sudah terjadi? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian diam saja? Apa yang terjadi? Apa itu tadi? Kenapa kalian semua diam saja? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua bergerak sangat lambat? Apa kalian baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini? Hei, apakah kalian sedang bercanda? Hei, Hawker! Hawker! Apa ini? Apa itu? Apa itu? Airnya, airnya berhenti bergerak. Angin? Angin? Mungkinkah aku berlari terlalu cepat? Dan semua orang seperti tertiup angin. Apakah ini yang Duk peringatkan kepada aku? Jika aku tidak melambat, aku akan membuat semua orang dalam bahaya. Aku harus kembali. Apa? Aku di mana? Aku di mana? Tidak. Tidak! Api terjadi di sini. Tidak! Help! atau Kay ini buruk aku terjebak di dalam kenapa semuanya hanya diam saja tolong Sally, Jeffrey, semuanya aku di sini tolong keluarkan aku dari sini kawan-kawan tolong lihat ke sini tolong Gey Duk Gey Duk Gey Berhenti Diam Saja Di sana Berhenti Bergerak Dan Kenapa dia bergerak sangat lambat Aku datang Duk Kenapa kau lama sekali Cepatlah Ini adalah Kecepatan maksimum Aku tadinya ragu Tapi Duk Ada yang salah Semua kereta bergerak dengan lambat Aku melewati terowongan itu dan kembali keluar melalui jalan yang sama Ini sangat aneh Aku sudah memperingatkanmu Memperingatkanku? Memperingatkan tentang apa? Setiap kau bergerak Ruang waktunya terganggu Tidak ada yang melihatmu karena kau bergerak terlalu cepat Kau akan terjebak dalam terowongan waktu seperti ini Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya Oh Aku tidak mengerti apa yang terjadi Baiklah Ayo kita kembali ke pangkalan Deda Jangan bergerak Apa? Gek Nunggu Apa yang terjadi? Jangan terlalu banyak bergerak Kenapa kau tidak memberitahu Aku tak akan di sebelumnya Alto Delta Luncurkan unit Booster akhir Mode terbalik Bisa kau jelaskan apa yang sekarang terjadi Ini Adalah terowongan waktu Apa? Terowongan waktu? Atau Gek Atau Gek Atau Gek Nunggu Nunggu Lepaskan Apa? Gek Gek Muspunera diaktifkan Terima kasih. Duk, bertahanlah! Duk! Hei, bertahan. Jika kau terlibat di sana, semuanya akan berakhir. Ini tidak akan berhasil. Duk! Lepaskan! Tidaklah! Aku tidak bisa membiarkanmu tersinggap juga! Aku tidak akan melepaskanmu, Kay! Unik! Lepaskan! Oh tidak! Kay! Tidaklah!